Hai kali ini kita ada mesin las Lakoni 900 Watt Palkon 120i yang tidak ada apinya tidak bisa ngelas Hai jadi mesin ini belum pernah diservis katanya tapi sempat dibuka cuma untuk melihat dalemnya aja sekarang kita cek kita akan mengeceknya kemungkinan biasanya Hai dari kapasitor atau kerusakannya juga dari PWM nya atau mungkin juga ada solderan yang yang retak karena kuatnya arus saat pengelasan Oke jadi kita tes dulu mesin ini saya akan colokkan kita nyalakan dulu jadi bisa dilihat disitu tegangannya hanya 0,7 sedangkan kalau mesin ini normal tegangannya bisa sampai 50 volt 50 volt ya Oke kita bongkar terima kasih sudah menonton inilah daleman dari mesin kelas ini jadi kita amati dulu dari fisik komponen mungkin ilmu menggelembung disini saya terlihat ada kapasitor seperti fisiknya berubah ini Oke saya akan mengganti dulu kapasitor ini kita akan buka jadi jika fisiknya sudah berubah kita ganti dulu terima kasih 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 kubetnya disini terlihat tidak ada shot hanya kapasitor disini terlihat sudah pecah jadi kita akan ganti kakasitornya karena PCB nya dual layer kadang agak sulit membuka komponen pada mesin last ini jadi solderan kita harus benar-benar panas saya akan cek dulu kapasitornya ya nilai kapasitor ini 4700 nano 400 pol di body 475 tertulis jadi memang benar-benar sudah rusak memang sering mesin last jika tidak ada api kerusakannya ada pada kapasitor mungkin pada PWM ini jadi ini benar-benar rusak bisa jadi dari PWM ini tidak mengeluarkan api jika PWM nya rusak atau mungkin ada solderan solderan yang retak karena sangat kuat harus dari saat pengelasan jadi kapasitor ini ini akan saya ganti ini ini terlalu besar kita tes dulu kapasitor apakah kapasitor ini masih bagus itu kalau kapasitor masih bagus dia akan mencari itu 4,5 micro berarti 4500 nano itu mencari ya kapasitor ini masih bagus coba salah satu yang besar ini 4700 sepertinya yang ini sudah sedikit melemah jadi saya akan pakai dua buah ini tapi agak beda ini sudah sudah lebih bagus body nya yang ini besar sekali tidak apa saya akan pasangkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati biarkan dulu seperti itu karena kapasitor yang baru terlalu besar saya akan pasang sudah terpasang dan saya akan coba kembali sudah terpasang saya akan tes apakah hanya kapasitor ini saja yang rusak pada DC pole saya akan nyalain lagi oke belum ada sepertinya setelah penggantian kapasitor masih belum ada hasilnya karena tidak ada berarti belum bisa ngelas kalau seperti ini coba kita bongkar bongkar semua mesinnya mungkin ada kerusakan di tempat lain coba saya ukur dulu disini disitu ada tegangannya disitu terlihat tegangan saya akan ukur ini saya akan ukur saya akan ukur klub bisa dilihat disitu ada tegangan 71 71 volt 71,9 oke mungkin ada solderan yang letak akan saya matikan lagi dan akan saya bongkar lagi kita bongkar ini terlihat solderannya retak jadi mungkin karena kuat aruf dari mesin las ini hingga timanya meleleh itu sering terjadi pada mesin las lakoni mesin las maksud saya kita akan folder dulu ini ini kasih timanya tebal-tebal karena disini sangat kuat jadi jadi berarti selain kapasitor pada arus plusnya ada keretakan pada solderannya ini oke ini sudah bagus dan saya saya pasang kembali dan saya berarti ini yang Oke, sudah terpasang kembali Dan akan saya tes lagi Mudah-mudahan mesinnya sudah oke Kita ukur lagi tegangannya Saya on-kan Kita lihat berapa tegangan Disitu terlihat 54 Nah ini normal Ini sudah posisi normal 54,5 Coba saya tes Pakai kabel ini Apakah ada percikan apinya Bisa dilihat Terima kasih 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 Terima kasih